PT. Kereta Api Indonesia, KAI, bekerjasama dengan PT. Pelabuhan Indonesia, Belendut Iga, dan anak usahanya PT. Terminal Peti Kemas, Surabaya, DPS, mengaktifkan kembali reaktifasi angkutan kereta api logistik Relasi Stasiun Kalimas tujuan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kereta api logistik di jalur tersebut terakhir kali beroperasi pada 30 Maret 2016. Operasional resmi kembali berjalan mulai kemarin, 3 Juni, setelah ditangani notak kesepahaman bersama antara empat perusahaan, yaitu PT. TPS, BMC Logistik, PT. Krakatau Jasa Logistik, dan PT. Krakatau Bandar Samudera. Empat perusahaan tersebut menyempakati kerjasama pengangkutan peti kemas dari dan ke terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dengan moda transportasi kereta api. PT. KAI telah melakukan berbagai persiapan sebelum jalur itu dinyatakan layak operasi, diantaranya pembongkaran material yang menutupi jalan rel, penggantian wesel, dan bantalan rel baru, serta memperbaiki posisi rel. Selain itu, telah diuji coba sejak 25 Mei lalu. Harapannya bisa memberikan layanan yang end-to-end kepada para klien yang melakukan bongkar muat ataupun pemilik barang, sehingga pengiriman logistik yang menuju dan dari Pelabuhan Tanjung Perak ini dapat bersifat end-to-end dan merupakan suatu ekosistem transportasi antarmoda. Sesuai dengan studi, sebenarnya jarak antara pelabuhan yang paling efisien itu adalah minimal itu 400 kilo. Antara 400 kilo itu cukup disuplai atau cukup dikoneksikan dengan kereta api. Jadi sebenarnya di Pelabuhan di Pulau Jawa itu cukup tiga. Tanjung Periok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, sudah cukup yang lainnya pakai kereta api maupun tol. Harapan kami ke depannya kolaborasi ini akan sustain semakin bersemi lagi, gitu kan, dan menjadi lokomotif bagi integrasi logistik intermodal di Indonesia. Sebagai bentuk sinergi badan usaha milik negara BUMN, PT Pelindo 3 mendorong PT KAI membuka jalur kereta api menuju ke pelabuhan lainnya. Di lingkungan Pelindo 3, selain di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, jalur kereta api juga terdapat di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Jalur tersebut berada di area terminal Petik Emas, Semarang yang terhubung dengan stasiun Tawang yang diharapkan segera direaktivasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, Mewartakan.